Jadi untuk mengesir bangsa jin dari sebuah rumah yang mungkin di rumah itu Anda anggap angker ataupun diduga, kuat dugaan di situ ada penghuni dari bangsa jin yang bisa kita lakukan ya kita bisa mengetahui rumah tersebut, mungkin di rumah Anda sendiri atau rumah siapapun itu mungkin terjadi rumah yang ada penghuni bangsa jinnya itu mungkin Anda merasa angker di sana ada aura mistis, tidak betah, sering sakit-sakitan dan sebagainya jadi yang kita lakukan untuk mengusirnya, kita bisa mendatangi rumah tersebut usahkan ada teman ya, berdua atau beberapa orang setelah sampai di rumah tersebut ini kita ambil dari kitabnya Perukiah dari Timur Tengah, Syekh Abdus Salambali ya kita datangi rumahnya, lalu kita mengatakan maksudnya kita menyampaikan kepada bangsa jinnya ada di sana dengan kalimat seperti ini, ini dalam bahasa Indonesia, tapi boleh kita terjemahkan dalam bahasa daerah, kalau memang Anda ingin menyampaikannya sesuai dengan bahasa daerah di tempat Anda bunyi kalimatnya kira-kira seperti ini saya mengajak kalian, kalian ini maksudnya saya mengajak kalian kepada bangsa jinnya yang ada di sana saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman AS kepada kalian, saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman AS kepada kalian ya sekali lagi, saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan Nabi Sulaiman AS kepada kalian lalu ditutup dengan kalimat menyeru pergi ya hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah ini atau dari rumah saya, atau dari rumah kami ini ya, boleh dengan bahasa Anda sendiri intinya, baik yang pertama itu mengajak kalian, maksudnya bangsa jin itu kepada perjanjian yang diberikan oleh Nabi Sulaiman AS kepada kalian lalu ditutup dengan kalimat yang berikutnya hendaklah kalian pergi dan keluar dari rumah ini ya, ingat ya, boleh kalau Anda ingin menggunakan bahasa daerah masing-masing tidak masalah ya, jelas inti isi kalimatnya seperti tadi ya saya mengajak kalian kepada perjanjian yang diberikan oleh Nabi Sulaiman AS kepada kalian lalu ditutup dengan kalimat pengusiran hendaklah kalian keluar dan pergi dari rumah saya ini atau dari rumah kami ini seperti itu ya lakukan selama 3 hari bertuturut setelah itu ya, ini menurut Syekh Abdul Salam Bali di dalam kitabnya setelah itu jika Anda mengetahui bahwa di dalam rumah ini terdapat sesuatu ya, bisa jadi itu maksudnya sesuatu itu bisa jadi berupa buhul ya buhul atau ada pusaka di situ atau ada buhul yang tertanam atau ada buhul sihir yang tertanam ya kalau Anda mengetahui di sana terdapat sesuatu maka ambillah air yang ditempatkan dalam sebuah wadah jadi ambil air taruh di sebuah wadah lalu letakkan jarimu di dalamnya jadi kita rendam jari kita di dalam air itu maksudnya ingin membaca ya ingin merupiah airnya lalu dekatkan mulut kita ke tempat air tadi ke bejana tadi lalu kita ucapkan ya, ini agak panjang doanya nanti mungkin akan saya tuliskan di deskripsi doanya doanya seperti ini selamat menikmati dan berbicara selamat menikmati baik tidak kita tidak kita 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan dari kejahatan semua makhluk dan ciptaannya dan dari kejahatan iblis dan serdadunya dan dari kejahatan apa yang mereka inginkan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat asofat ayat 1 sampai 10 mungkin secara lengkap apa yang dibaca baik dalam bahasa Arab maupun dalam terjemahannya nanti anda bisa lihat di deskripsi kemudian setelah anda bacakan di air percikkan air ini kepada setiap sudut rumah yang anda rupiah tadi ya untuk mengusir jinnya percikkan setiap rumah dan ratakan di setiap sudutnya jadi dipercikkan secara merata akhirnya sudah di rupiah tadi dengan kalimat yang dibacakan tadi ya maka dengan izin Allah mereka akan keluar ya lakukan tiga hari berturut-turut ya memperingatkan baru hari yang ketiga anda ketika dirasakan ada sesuatu di sana mungkin ada buhul yang tertanam atau ada benda-benda yang sifatnya menjadi sarang bagi bangsa jenis itu barulah dirukiah dengan kalimat yang kami contohkan tadi ya nanti bisa dilihat di deskripsi setelah itu anda percikkan setiap sudut-sudut rumah dipercikkan secara merata ya bukan disudut aja maksudnya ini semuanya kecuali kamar mandi ya insya Allah maka kita sudah melakukan pembersihan rumah ini pembersihan dengan cara merukiahnya demikian ya semoga anda bisa mencobanya dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb